Sebenarnya, setelah saya mengetahui bahwa orang-orang dari alam iblis sejati sedang menyerang sekte abadi, saya tahu bahwa Anda sudah mulai bergerak ke pengadilan abadi, jadi saya bergegas dengan cepat, dan secara kebetulan melihat Anda menyeret yang agung. Guru abadi ke dalam sarung pedang, meskipun saya tahu ini adalah pilihan terakhir Anda, tetapi begitu guru abadi agung memasuki sarung pedang, dia pasti akan merasakan keberadaan pedang jahat, dan dengan temperamennya, dia pasti akan merebut kejahatan. Pedang? Jadi saya langsung membuka dinding spasial dari sarung pedang dan dengan paksa memasuki sarung pedang, ingin menghentikan guru abadi yang agung, tetapi setelah masuk, saya menyadari bahwa itu sudah terlambat. Nenek moyang pedang memandang Suyun yang sedang berpikir keras, dan bertanya, Suyun, kamu sepertinya tahu roh pedang dari pedang jahat. Ya, Suyun sadar kembali dan mengangguk. Keduanya perlahan terbang di dunia sarung pedang yang luas. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, bayangan pedang raksasa dari pedang jahat muncul di garis pandang Suyun dan leluhur pedang. Suyun, ketika kamu dengan paksa mengaktifkan seni pedang tanpa batas untuk membangun formasi pedang, aku melihat seberkas cahaya muncul dari selatan dan mengenaimu, tapi kamu tidak menghindar, seolah-olah kamu tahu bahwa batu cahaya itu membantumu. Apa yang terjadi dengan lampu ini? Pada saat ini, leluhur pedang mau tidak mau bertanya lagi. Suyun terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya aku tidak tahu pada awalnya, saat itu, aku hanya ingin menenangkan pedang jahat itu, aku tidak tahu siapa lagi yang akan membantuku, tapi pada saat itu, saya merasakan Ki yang familiar, dan setelah merasakan Ki ini, saya tahu siapa yang membantu saya, jadi saya tidak menolaknya. Suyun melihat ke arah itu, tapi tidak menjelaskan secara detail kepada leluhur pedang. Nenek moyang pedang tidak bertanya lebih jauh, dan mereka berdua terus maju. Dengan sangat cepat, Suyun tiba di depan pedang jahat itu. Tidak ada yang bisa memahami pedang ini, tapi, Suyun, kamu tampaknya memahami pedang ini lebih baik dari kami. Kata leluhur pedang perlahan. Aku juga tidak tahu banyak, tapi aku tahu alasan kenapa pedang jahat bisa tenang pasti karena King Yu. Dia pasti mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya di saat krisis ini, untuk mencegah pedang jahat itu. Dari mengeluarkan sarung pedang dan menghancurkan rakyat jelata. Kata Suyun. Mendengar itu, leluhur pedang tiba-tiba tercerahkan. Jadi Suyun percaya pada roh pedang yang tidak menyenangkan, itu sebabnya dia tidak memilih untuk pergi, tapi menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mempertahankan formasi pedang. Dia tidak menyangka formasi pedang mampu mengendalikan pedang yang tidak menyenangkan, dia hanya berharap mengandalkan formasi pedang untuk membantu Ling King Yu mengendalikan pedang yang tidak menyenangkan. Apa yang sedang terjadi? Nenek moyang pedang sangat terkejut, dia tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya, siapa yang bisa berkomunikasi dengan pedang jahat. Secara logika, keberadaan seperti pedang yang tidak menyenangkan, bahkan jika itu menghasilkan roh pedang, itu harusnya seperti sifat pedang yang tidak menyenangkan, sangat brutal, haus darah, sebuah keberadaan yang menghancurkan segalanya, tapi mengapa Suyun berbeda dari orang-orang biasa. Master pedang diam-diam menarik nafas dalam-dalam, menekan emosinya yang melonjak. Untuk bisa mengendalikan pedang ominous memang merupakan tugas yang sangat sulit, tapi Suyun, kamu tidak bisa menaruh semua harapanmu pada roh pedang ominous. Terkadang, dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Saya tahu, tuan leluhur, itu sebabnya saya sudah memerintahkan orang untuk mengumpulkan materi. Selama jangka waktu ini, mari kita susun kembali SWAT Diskorsi Arena di sini, kata Suyun. Itu bagus. Nenek moyang pedang menganggupkan kepalanya, melihat Suyun berdiri di depan pedang yang tidak menyenangkan, tidak melakukan apapun, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Suyun, apa yang masih kamu lakukan di sini? Anda seharusnya memiliki banyak hal untuk dilakukan di luar, bukan? Aku sedang menunggu King Yu. Setelah menderita karena invasi pengadilan abadi, aura pedang tidak menyenangkan menjadi tidak terkendali. Aku khawatir dia akan membutuhkan waktu beberapa saat sebelum dia bisa keluar. Aku tahu. Melihat itu, leluhur pedang membuka mulutnya, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas dan tidak berbicara lagi. Suyun menunggu di samping pedang yang tidak menyenangkan, tapi leluhur pedang tidak akan membuang waktu seperti dia. Tidak lama kemudian, Siang yang telah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun kembali SWAT di Skorse Arena, dan leluhur pedang membuka dinding spasial dan mengirim mereka ke dunia SWAT Seat satu per satu. Setengah bulan kemudian, pedang ominous akhirnya bergerak, tapi itu bukanlah gerakan kekerasan. Sejumlah besar pedang ki seperti benang muncul di tubuh pedang raksasa pedang tak berhantu, setelah itu, sosok putih pucat perlahan melayang keluar. Suyun yang telah menunggu di samping membuka matanya lebar-lebar, melihat sosok yang muncul dari tubuh pedang-pedang ominous, matanya melebar. Nenek moyang pedang telah menyiapkan materi sepanjang waktu, dan saat melihat pemandangan ini, dia sangat terkejut. Dalam sekejap, dia mendarat di samping Suyun, dan menatap orang yang keluar dari tubuh pedang ominous dengan waspada. King Yu. Melihat orang yang muncul, Suyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ling King Yu menutup matanya rapat-rapat, menunggu seluruh tubuhnya keluar dari tubuh pedang tak berhantu sebelum membuka matanya lagi. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, sesosok tubuh tegap bergegas mendekat dan menariknya ke pelukannya. Ling King Yu terkejut, matanya yang cerah terbuka lebar, dan hanya setelah beberapa saat dia beradaptasi. Dia mengangkat tangan putih pucatnya dan dengan lembut membelai punggung lebar Suyun, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia diam-diam bersandar di pelukannya. Apakah ini roh pedang-pedang yang tidak menyenangkan? Nenek moyang pedang terbang, dengan tangan di belakang punggung, dia menatap Ling King Yu dan berkata, Tuan leluhur, saya tidak tahu hubungan pasti antara dia dan pedang yang tidak menyenangkan. Saya hanya tahu bahwa dia adalah orang paling penting dalam kehidupan Suyun. Suyun menjawab leluhur pedang dengan wajah serius. Nenek moyang pedang tidak mengatakan apa-apa, dan melihat ke arah Ling King Yu. Saat ini, Ling King Yu masih mengenakan pakaian seputih salju, tanpa riasan apapun di tubuhnya, tetapi wajahnya jauh lebih pucat dari sebelumnya, dan dia terlihat sangat lemah, sangat lemah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap leluhur pedang yang tidak jauh darinya. Alisnya sedikit berkerut, dan suara agak dingin keluar dari bibir merah mudanya. Aku merasakan sedikit niat membunuh darimu, apa? Kamu ingin membunuhku? Dengan mengatakan itu, hati Suyun melonjak, dia menatap leluhur pedang dengan bingung. Nenek moyang pedang terdiam beberapa saat, lalu menganggup dan berkata, jika kamu adalah roh pedang-pedang yang tidak menyenangkan, maka, jika kamu tidak ada di sini, kekuatan pedang yang tidak menyenangkan pasti tidak akan ada. Alam surga segudang tidak akan ada lagi. Misi yang diemban Nenek moyang pedang selama bertahun-tahun adalah untuk menekan pedang yang tidak menyenangkan ini. Nenek moyang pedang? Tidak, Suyun dengan cemas berteriak. Suyun, aku tahu kamu punya hubungan mendalam dengan roh pedang ini, tapi terkadang, kamu harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, dan mempertimbangkan semua makhluk hidup. Kekuatannya terlalu kuat, begitu kuat hingga dia bahkan mungkin tidak bisa melakukannya. Kendalikan sendiri. Jika suatu hari, dia menjadi ganas, tahukah kamu seberapa serius konsekuensinya? Kata leluhur pedang dengan nada serius. Apa hubungan rakyat jelata dengan saya? Saya tidak peduli dengan semua ini, dan saya tidak peduli apa itu, Kinyu. Aku hanya tahu saat aku paling bingung, dialah yang membimbingku, saat aku paling kesepian, dialah yang menemaniku, saat aku paling tidak berdaya, dialah yang berdiri dan berjuang bersamaku, bahkan jika dia adalah roh pedang yang tidak menyenangkan, aku tidak peduli, yang kuinginkan hanyalah dia aman, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh sehelai rambut pun padanya. Suyun mengatupkan giginya dan menggeram. Karena itu, tubuh Ling King Yu bergetar, dia menatap Suyun dengan kaget. Nenek moyang pedang juga sangat terkejut, dia menatapnya dengan tatapan kosong, dan setelah sekian lama, dia menghela nafas, huh, dengan kepribadianmu seperti ini, aku seharusnya tahu bahwa kamu akan mengatakan kata-kata seperti itu. Tuan Leluhur, pasti ada solusi lain. Mari kita susun kembali SWAT di Skorset Arena sekarang, bukankah kita akan aman? Pedang yang tidak menyenangkan telah stabil selama bertahun-tahun, dan akan tetap sama di masa depan. Suyun berkata dengan cemas. Suyun, kamu tidak harus seperti ini. Jika orang ini ingin membunuhku, dia masih kurang. Ling King Yu menghentikan Suyun dan berkata dengan dingin. King Yu, tidak peduli apapun yang terjadi, aku tidak ingin kamu bertarung dengan Tuan Leluhur. Kamu sangat penting bagiku, tetapi Tuan Leluhur juga merupakan orang yang sangat penting bagiku. Jika kalian berdua benar-benar bertengkar, aku hanya bisa memilih untuk mengorbankan diriku sendiri. Suyun berkata dengan suara rendah. Ling King Yu membuka mulutnya, menghela nafas, dan tidak mengatakan apapun lagi. Nenek Moyang Pedang juga menyerah pada pemikiran untuk mengambil tindakan terhadap Ling King Yu, dan berkata tanpa daya, Baiklah, Suyun, kamu tidak perlu berkonflik, karena kita tidak dapat menyentuh roh pedang yang tidak menyenangkan, maka mari kita pikirkan solusi lain. N Membangun kembali SWAT di Skorse Arena memang sebuah cara, tapi itu akan memakan banyak waktu, dan pasti akan memakan waktu lama untuk menempanya, tapi arah segel yang kamu buat sementara mampu menenangkan pedang yang tidak menyenangkan, itu bisa terlihat bahwa Nona Ling King Yu juga mencoba yang terbaik untuk menekan kekuatan pedang yang tidak menyenangkan, jika itu masalahnya, maka akan lebih mudah bagi kita, aku hanya tidak tahu apakah Nona Ling King Yu mampu mengendalikan kekuatannya. Dari pedang Ominous kapan saja, jika ada kecelakaan, dan dia tidak dapat sepenuhnya menekannya, menyebabkan kekuatan pedang Ominous mengamuk, itu tidak baik. Leluhur pedang bertanya pada Ling King Yu dengan nada menyelidik. Mendengar itu, Ling King Yu mendengus, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, yang harus kamu khawatirkan adalah dirimu sendiri. Kami. Kekuatanku bukanlah sesuatu yang kumiliki sejak lahir, tapi sesuatu yang kalian anugerahkan kepadaku. Aku memang bisa mengendalikan kekuatanku sendiri, tapi dalam satu situasi, aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri, dan dalam situasi ini, ketika ada energi yang kuat mendekat, begitu ada sejumlah besar energi yang mendekat, saya akan menyerapnya sendiri, dan begitu saya mendapatkan kekuatan baru, konsekuensinya tidak terbayangkan, dan sarung pedang kecil ini pasti tidak akan mampu menjebak saya. Dengan mengatakan itu, hati Suyun dan leluhur pedang tenggelam. Dia tahu apa yang dikhawatirkan Ling King Yu, dan itu tidak lain adalah Hakim Agung Abadi. Meskipun Hakim Agung Abadi telah melarikan diri untuk sementara, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Jika dia bersiap lain kali dan kembali, bagaimana kita harus menghadapinya? Tentara akan memblokir, air akan tertutup tanah. Suyun berkata, saat ini, ancaman terbesar adalah dia. Kita harus bersiap terlebih dahulu. Selama jangka waktu ini, aku akan tinggal di sini bersamamu dan menjaga sarung pedang, untuk mencegah pencuri mengintip. Kata leluhur pedang. Baiklah. Suyun menganggupkan kepalanya, saya harus merepotkan guru leluhur untuk jangka waktu ini. Tolong bantu saya mengurus situasi di luar. Apa itu, Suyun? Kamu tidak akan meninggalkan sarung pedangnya. Nenek moyang pedang bertanya. Aku tidak akan keluar sekarang. Kata Suyun, tapi ada kilau aneh di matanya. 1367 Seluruh kekuatan Suyun terkonsentrasi di perkemahan rahasia, dan bahkan lebih dari separuh kekuatan alam iblis sejati telah dipindahkan ke dunia abadi. Alam iblis sejati kosong, dan membangunnya kembali bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Selain itu, dunia abadi tidak akan fokus pada alam iblis sejati dan dunia bawah untuk saat ini. Pengadilan abadi sudah diambang kehancuran, dan jika organisasi kuat ini jatuh, dunia abadi akan mengungkap banyak masalah. Setelah leluhur pedang meninggalkan sarung pedang, dia hanya berkultivasi sendiri. Semua urusan di perkemahan rahasia ditangani oleh Su Liu Luo dan yang lainnya, Sekte Pencarian Abadi, Istana Linglong Agung, dan Sekte Delapan Harmoni telah memulai relokasi mereka. Beberapa sekte ini telah terungkap, jika Hakim Agung Abadi secara pribadi datang untuk memusnahkan mereka, Su Yun pasti tidak akan mampu menolak. Ketika Hakim Agung Abadi mengetahui bahwa selubung pedang tanpa batas menyembunyikan pedang ganas, dia pasti tidak akan membiarkan Su Yun pergi. Terlebih lagi, ada kekhawatiran yang sangat kuat di hati Su Yun. Meskipun dia telah mengumpulkan semua kekuatannya di perkemahan rahasia, dan kemampuan pertahanan tempat itu sudah sangat kuat, bahkan Sekte Kuno seperti Ras Lang Ilahi mungkin tidak dapat menerobos, tetapi jika itu adalah Dewa Abadi yang agung. Hakim, sulit untuk mengatakannya. Makhluk Abadi lainnya mungkin tidak mengetahui pergerakan Su Yun di sini, tapi Hakim Agung Abadi mungkin tidak bisa memastikannya. Harus diketahui bahwa ketika mereka menyerang pengadilan abadi, tentara pengadilan abadi juga memblokir mundurnya mereka, jadi bagaimana tentara pengadilan abadi tahu bahwa mereka akan mundur dari arah itu. Terlebih lagi, melihat mereka sudah siap sepenuhnya, jelas mereka sudah lama mengetahui bahwa dia akan melakukan ini. Hati Su Yun dipenuhi dengan kecurigaan, dia khawatir Hakim Agung Abadi akan mengetahui lokasi perkemahan rahasia. Selain Sekte Pencarian Keabadian, Sekte Delapan Harmoni, Istana Linglong Agung, Aula Riang, Aula Naga Tersembunyi, dan Istana Jiang Yun, ada juga kekuatan alam iblis sejati dan kekuatan dunia bawah. Selain itu, Su Liu Luo secara khusus membagi tempat tinggal Ras Elang Ilahi, dan pada hari ketujuh setelah Su Yun memasuki perkemahan rahasia, Ras Elang Ilahi juga berhasil memasuki perkemahan rahasia. Dengan dua ahli, leluhur pedang dan Ras Elang Ilahi, serta iblis suci api dari dunia bawah, ketiga ahli tersebut harus mampu bertarung melawan Hakim Abadi yang agung. Su Yun tidak lagi paham tentang pergerakan alam abadi. Setelah pertempuran, perkemahan pengadilan abadi sudah hancur, dan Hakim Agung Abadi tidak memimpin orang-orang dari pengadilan abadi ke dalam perkemahan. Sebaliknya, dia menghilang sepenuhnya, dan tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. Ketika pengadilan abadi menghadapi bencana, kekuatan misterius yang diwakili oleh seribu surga juga muncul, dan mulai merekrut dewa tersebar dan para ahli yang telah meninggalkan pengadilan abadi. Dalam periode waktu ini, Su Yun tidak ingin melakukan apapun, dia hanya ingin menggambar persona formasi susunan di dalam sarung pedang. Tentu saja, persona formasi susunan ini bukanlah persona formasi susunan yang digunakan untuk menyegel pedang yang tidak menyenangkan, tetapi persona formasi susunan yang digunakan untuk mempertahankan sarung pedang. Setelah SWAT Diskorse Arena selesai dibangun, dia berencana untuk menutup tempat ini sepenuhnya. Namun, ketika dia baru setengah jalan menyelesaikan proyek yang dia selesaikan sendiri, dunia sarung pedang berubah lagi. Cahaya berwarna pelangi mewarnai seluruh dunia sarung pedang, pada saat itu, Su Yun merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam dunia yang aneh dan misterius, dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas, dan hanya ada warna-warna cerah di matanya. Konsep mendalam ini bertahan selama setengah dupa sebelum akhirnya berhenti secara bertahap. Su Yun mengira ini adalah perbuatan pedang jahat, tapi kenyataannya tidak demikian. Kamu harus pergi menemui King Er. Ling King Yu muncul entah dari mana dan mendarat di samping Su Yun, dan berkata dengan lembut. Cahaya ini, mungkinkah itu meluap dari sisi King Er. Mendengar itu, Su Yun segera bergegas menuju ke arah kaisar pedang. Pedang kaisar berada cukup jauh dari pedang yang tidak menyenangkan itu, jadi aura pedang dari pedang yang tidak menyenangkan itu tidak mempengaruhinya, yang membuat Su Yun lebih bersyukur. Bergegas ke sisi pedang kaisar, Su Yun langsung terpana. Melihat arena wacana pedang kaisar, itu sudah dalam keadaan rusak, Su pedang di arena wacana pedang semuanya telah membusuk, berubah menjadi besi tua, dan di tengah arena wacana pedang, terdapat pedang kaisar raksasa, tetapi pada saat ini, tubuh pedang itu tampak terbuat dari pelangi, menjadi sangat mempesona, penuh warna, dibandingkan sebelumnya, itu seperti dua pedang yang berbeda, sungguh sulit dipercaya. Adapun Su King Er, dia saat ini sedang berbaring di tempat tidur yang penuh warna dan tenang. Su Yun dengan hati-hati mengukur Su King Er, dan menyadari bahwa pakaiannya telah benar-benar hilang, dan dia benar-benar telanjang di tubuh pedang raksasa pedang kaisar, tapi yang membuatnya lebih khawatir adalah pedang kaisar terus-menerus melepaskan sedikit. Ki putih ke abu-abuan, dan Su King Er yang tertidur terus-menerus menyerap Ki, seolah-olah dia ingin menyerap pedangnya sepenuhnya. King Yu, apa yang terjadi? Su Yun langsung bertanya. Dia akan menyelesaikan transformasinya. Apa yang terjadi dengan kaisar pedang? Mengapa saya merasa pedang kaisar lebih kecil daripada saat pertama kali saya melihatnya? Su Yun mengerutkan kening, dia melihat dengan hati-hati, dan yakin itu bukan ilusi. Selama transformasi Su King Er, dia akan menyerap semua energi di sekitarnya, dan semua energi di Sword Discourse Arena telah diserap olehnya, dan Su pedang busuk di tanah semuanya disebabkan olehnya. Pedang kaisar adalah pedang primal, dan juga merupakan pedang yang sangat kuat dalam sarung pedang, jadi secara alami pedang itu tidak akan diserap dengan mudah, tetapi juga tidak akan bertahan lama. Saya percaya bahwa setelah pedang kaisar diserap sepenuhnya, Su King, dia juga akan menyelesaikan transformasinya, menjalani divinisasi, dan sepenuhnya terbangun. Divinisasi Su Yun sedikit terkejut, ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal ini. Sulit bagiku untuk menjelaskannya kepadamu dalam waktu singkat, tetapi ketika Su King Er akan menyelesaikan transformasinya, kamu harus mengeluarkan Su King Er dari sarung pedangnya, jika tidak, setelah dia menyelesaikannya. Keilahian, kekuatannya akan bocor, dan itu akan merangsang saya, saya khawatir saya akan kehilangan kendali atas kekuatan saya, dan menyebabkan hal-hal yang tidak dapat diubah. Mengatakan sampai di sini, suara Ling King Yu jelas jauh lebih lembut. Su Yun berpikir sejenak, lalu menganggupkan kepalanya dengan serius. Meskipun Su King Er belum sepenuhnya bangun, perubahannya sudah menjadi sebuah pertanda. Yang harus dilakukan Su Yun hanyalah menunggu. Dia terus menarik pertahanannya di dunia sarung pedang, sementara Ling King Yu kembali ke pedang jahat dan menstabilkan kinya sendiri. Su Yun tidak bertanya terlalu banyak pada Ling King Yu tentang pedang jahat itu. Dia mengerti bahwa jika Ling King Yu bisa mengatakannya, dia pasti akan memberitahunya segalanya, tapi dia memilih untuk tetap diam, yang berarti lebih baik dia tidak mengetahui hal-hal ini. Su Yun tinggal di dalam sarung pedang selama dua bulan penuh, dan pada akhirnya, dia masih dengan paksa diseret keluar dari sarung pedang. Penguasa alam Wan Hua memasuki alam abadi. Saat Su Yun menerima kabar itu, dia tidak terkejut sama sekali. Konfrontasi langsungnya dengan pengadilan abadi telah dimulai, dan penguasa alam Wan Hua pasti akan keluar untuk membantunya saat ini. Jika tidak, menghadapi ahli seperti pengadilan abadi, dia akan selalu berada dalam posisi pasif. Setelah menerima berita tersebut, Su Yun segera mengirim Faseles ke sekte abadi untuk menjemput Rilem Lord dan membawanya ke perkemahan rahasia. Faseles berjalan dengan lancar, mungkin Rilem Lord telah menghitung waktunya sebelumnya, jadi dia tiba di perkemahan tanpa hambatan apapun. Setelah memasuki perkemahan, Rilem Lord segera memanggil Su Yun, dan mereka berdua duduk sendirian di ruang rahasia untuk berdiskusi. Su Yun tidak menolak permintaan apapun dari penguasa alam Wan Hua. Agar dia bisa memasuki alam abadi saat ini, dia pasti sudah meramalkan bahwa sesuatu akan terjadi. Di ruangan yang sunyi, Su Yun dan Rilem Lord berpakaian putih duduk saling berhadapan. Dia diam-diam menatap Rilem Lord, tetapi Rilem Lord menurunkan matanya, wajahnya diliputi sedikit pucat. Apakah kamu mengharapkan sesuatu terjadi ketika kamu tiba-tiba memasuki alam abadi? Su Yun bertanya dengan lembut. Meskipun dia tahu bahwa Rilem Lord akan datang, penampilannya akan selalu membuat Su Yun merasa takut dan gentar, karena dia adalah simbol dari acara tersebut. Jika angin tenang, Su Yun yakin dia pasti akan menemukannya di tempat paling sunyi. Segudang alam berada dalam kekacauan, dan sejarah akan segera ditulis ulang. Kita telah memasuki momen paling kritis, jadi saya tidak punya pilihan selain datang. Rilem Lord berbicara, suaranya masih sangat lembut. Dibandingkan sebelumnya, ketika Su Yun mendengar suaranya, dia merasa suaranya lebih lembut, mungkin lebih tepat dikatakan lemah. Dia mengerutkan kening, ragu-ragu sejenak, dan bertanya, lalu apa yang kamu lihat? Pengadilan abadi akan mengambil tindakan terhadapmu. Anda harus waspada sesegera mungkin. Pengadilan abadi telah mengetahui lokasiku. Jantung Su Yun berdetak kencang. Dia mengira itu akan terjadi nanti, tapi dia tidak pernah menyangka akan secepat itu. Saat itu, Anda membunuh sejumlah besar utusan pengadilan abadi, tetapi kenyataannya, Anda tidak memusnahkan mereka semua. Ada utusan menteri yang tidak dapat Anda urus apapun yang terjadi. Hakim pengadilan abadi, Su Yun berkata dengan suara yang dalam. Rilem Lord mengangguk ringan. Su Yun mengerutkan kening, ini jelas sesuatu yang tidak dia duga. Hakim pengadilan abadi sebenarnya adalah utusan menteri. Terlebih lagi, seni ramalannya jauh di atas milikku. Pantas saja dia mengetahui keberadaanku seperti punggung tangannya. Bukan hanya keberadaanmu, tapi juga beberapa hal mendasar di sekitarmu. Dia sudah menyelidikinya dengan jelas. Leluhur pedang, iblis suci api, klan elang ilahi, dia mengetahui semuanya. Selain itu, dia juga merasakan bahwa aku membantu Anda. Itulah mengapa kamu memasuki alam abadi saat ini. Baru sekarang Su Yun memahami alasan sebenarnya yang ingin dikatakan oleh Rilem Lord. Semacam itu, kekuatanmu saat ini sudah sangat kuat. Di perkemahan ini, bahkan Hakim pengadilan abadi tidak akan berani menyerang dengan mudah. Meskipun dia kuat, dia kalah jumlah. Lalu, tahukah kamu kapan dia akan menyerang? Su Yun bertanya lagi. Ketika Rilem Lord mendengarnya, dia merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa menggunakan seni ramalan takdir terus-menerus. Selain itu, nasib seperti ini sangat penting. Ini memiliki pengaruh besar pada nasib seseorang. Bahkan jika aku dapat menggunakan seni ramalan takdir, saya khawatir sulit bagi saya untuk melihat bagian takdir ini. Jadi, aku tidak bisa menjawabmu. Mendengar itu, Su Yun kecewa. Jadi seperti itu. Namun, saya menyimpulkan bahwa Hakim pengadilan abadi akan menyerang Anda dalam waktu setengah tahun. Kenapa kamu begitu yakin? Karena, tujuan Hakim pengadilan abadi telah berubah. Yang paling dia minati sekarang bukan lagi kekuatan dan manfaat dari alam abadi, tetapi kekuatan tertinggi, yaitu pedang jahat di sarung pedangmu. Tuan Alam berkata dengan lembut. 1368. Karena Hakim Agung Abadi adalah utusan Perdana Menteri, maka penyembunyian Su Yun hanya akan mengulur waktu. Saat ini, semua yang dilakukan Hakim Agung Abadi mungkin adalah untuk pedang jahat. Jika rasa House Grand Elder Celestial akan kekuatan melampaui segalanya, maka tindakannya melawan pedang ominous akan sangat ekstrim dan menakutkan. Mendengar kata-kata Realm Master, Su Yun tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Karena dia tidak dapat memprediksi kapan Presiden Sekte Abadi akan menyerang, maka Su Yun harus bersiap menghadapi Presiden Sekte Abadi untuk menyerang perkemahan di detik berikutnya. Datang, dia memanggil. Para penjaga di luar segera berlari masuk. Tuanku, berikan perintahnya. Perkemahan harus memasuki kondisi siaga tertinggi. Setiap orang harus bersiap menghadapi pertempuran kapan saja. Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, penjaga itu terkejut, dia menatap kosong ke arah Su Yun beberapa saat, lalu sadar kembali dan menangkupkan tinjunya, ya. Juga, saya ingin mengundang pemimpin klan Dewa Elang, leluhur pedang, Qin Qianlon, Xiangyang, Xingbai, dan orang-orang lain yang bertanggung jawab ke ruang pertemuan. Ada sesuatu yang penting untuk saya diskusikan dengan mereka. Dipahami, penjaga itu segera berbalik dan lari. Realm Master menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Su Yun mengalihkan pandangannya kembali ke Realm Master, merasakan ki di tubuhnya, dia berdiri, mengulurkan telapak tangannya, dan dengan lembut meletakkannya di bahunya, memasukkan beberapa ki abadi yang lembut ke dalam tubuhnya, membantu menenangkan kinya yang hampir habis. Meridian. Namun sesaat kemudian, alis Su Yun berkerut seperti adonan goreng. Menggunakan seni ramalan menghabiskan banyak umurmu, dan perjalanan ini membuatmu kelelahan. Saat ini, tubuhmu sangat lemah, dan kamu perlu menerima perawatan dan istirahat. Jika tidak, situasimu akan menjadi sangat buruk. Aku tahu. Tapi, ada beberapa hal yang harus dilakukan, pedang jahat tidak bisa digerakkan, Presiden adalah orang yang cerdas, dia harus mengetahui hal ini, tetapi rasa haus akan kekuasaan telah mengaburkan pikirannya. Dia berpikir bahwa dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengendalikan pedang tak menyenangkan yang menakutkan ini. Tetapi dia tidak tahu bahwa tindakannya hanya akan mengirim kehidupan 10 ribu dunia ke kuburan mereka. Aku harus menghentikannya. Jika tidak, bukankah aku akan mengecewakannya? Kemampuan yang diberikan surga kepadaku. Rilem Master berkata perlahan, suaranya masih sangat lemah. Kemampuan yang dianugerahkan kepadamu oleh Tuhan. Dari mana teori ini berasal? Mengapa Anda peduli dengan makhluk hidup di berbagai dunia? Yang harus Anda lakukan adalah menjaga diri sendiri. Jika sesuatu terjadi padamu, satu-satunya yang akan menangis hanyalah orang-orang yang peduli padamu. Suyun berkata dengan suara yang dalam. Rilem Master tidak berbicara lagi. Suyun menatapnya selama 3 detik. Dia kemudian mengulurkan tangannya, dan menyingkirkan sebagian besar pakaian tipis di tubuhnya, memperlihatkan kulit putihnya. Tubuh halus Rilem Master bergetar sedikit, matanya yang awalnya setengah tertutup tiba-tiba melebar, pakaiannya telah dilepas oleh Suyun, dan dia benar-benar telanjang, sepasang benda lembut dan gagah di depan dadanya juga sepenuhnya terlihat oleh orang-orang. Pria di depannya. Wajah mungilnya memerah, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, dan napasnya menjadi cepat. Namun, dia tidak menolak, juga tidak mempertanyakan. Seolah-olah dia memercayai semua yang dilakukan pria ini. Pria itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menekannya pada sepasang tempat yang lembut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan tangisan lembut yang terdengar seperti suara kucing. Namun, Suyun tidak merasa canggung, dia juga tidak terlihat menikmati perasaan pembuluh darahnya yang membengkak. Sebaliknya, dengan wajah serius, dia mendorongkinya dan mengerahkan energi di tubuh gadis muda itu. Sekarang saya akan menggunakan beberapa teknik kultivasi ganda untuk menyembuhkan luka Anda. Dengan cara ini, Anda akan dapat memperoleh manfaat terbesar dari kultivasi saya. Ini akan meningkatkan kultivasi Anda dan memperpanjang umur Anda. Kata Suyun. Dengan mengatakan itu, Rilem Master perlahan membuka matanya yang seperti permata dan menatap Suyun dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia membuka bibir ceri dan bertanya, mengapa kamu tidak berkultivasi ganda dengan saya? Mendengar itu, Suyun terkejut sesaat, lalu segera menggelengkan kepalanya, meskipun kau dan aku adalah suami istri, itu hanya sebatas nama, itu hanya tindakan bijaksana, tidak ada perasaan di antara kita, mengapa kita harus melakukannya? Budidaya ganda, selain itu, saya harus bertanggung jawab atas mereka. Namun, saat dia selesai berbicara, mulut kecil yang lembut dan halus tiba-tiba bergerak maju, langsung menutup mulut Suyun. Upil Suyun sedikit melebar, dia menatap wanita muda di depannya dengan tidak percaya, wanita muda yang lemah dan ramping ini, yang seperti daun yang tertiup angin, kapan dia menjadi begitu aktif? Kapan dia menjadi begitu berani? Apakah ini masih Rilem Master yang dia kenal? Wanita muda itu dengan kikuk menggunakan lidahnya untuk menjelajahi mulut Suyun untuk beberapa saat, gerakannya sangat tersentak-sentak, tapi dengan sangat cepat, dia menjadi tenang dan memisahkan bibirnya. Suyun tidak merasakan apa-apa, dia hanya terkejut, namun pipi gadis muda itu memerah, nafasnya sedikit tergesa-gesa, padahal dia masih memasang wajah tenang, ingin menjaga ketenangannya, namun penampilannya menghianatinya. Aku tahu perasaan antara kamu, Hukian Mei, Long Sian Li dan yang lainnya, dan aku juga mengerti bahwa perasaanmu padaku tidaklah cukup, tapi, aku tetap berharap kamu bisa mengorbankan dirimu demi situasi keseluruhan, demi-demi semua ini, dan berkultivasi ganda denganku, sehingga aku bisa memperoleh umur lebih panjang dan menggunakan teknik nasib dengan lebih baik. Dia mengatakannya dengan sangat serius. Tapi Suyun berkeringat deras. Tidak mudah untuk mengatakan hal seperti itu dengan serius. Terlebih lagi, hal itu diucapkan oleh seorang gadis yang begitu serius, yang bahkan lebih sulit untuk diterima. Suyun menarik nafas dalam-dalam, namun tidak berencana untuk menyetujuinya, karena ini bukanlah alasan, dia bukanlah seekor kuda jantan, dan harus bertanggung jawab terhadap wanita lain. Saya akan membantu Anda meningkatkan umur Anda, tetapi tidak perlu bergantung pada metode ini. Master Alam, sebagai Master Alam Wan Hua, Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pilihan mitra kultivasi ganda. Ini bukan untuk saya, tetapi untuk diri Anda sendiri. Dia berkata dengan wajah serius. Mendengar itu, Rilem Master menundukkan kepalanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan perlahan berkata, karena itu masalahnya, saya menghormati pilihan Anda. Iya. Suyun menganggup, dia melepaskan tangannya dari dada Rilem Master, membantunya mengenakan pakaiannya, dan berkata, mereka seharusnya hampir sampai, ayo keluar. Baiklah. Rilem Master menganggup, dan mengikuti Suyun keluar. Di aula pertemuan, semua orang yang bertanggung jawab atas perkemahan telah tiba. Nenek Moyang Pedang, Raja Lang Ilahi, Qin Qianlon, Xiangyang, Xingbai, Wei Ming, Kaitian, tetua kabinet istana Jiangyun, dan permaisuri dunia bawah duduk. Flame Sein Dimen tidak mempedulikan hal-hal ini, jadi dia tidak datang. Ketika Suyun masuk ke ruang pertemuan, Qin Qianlon dan yang lainnya segera berdiri dan membungkuk padanya. Raja Lang Ilahi dan permaisuri dunia bawah tidak melakukan hal itu, mereka hanya melihat ke arah Master Rilem di belakang Suyun. Meskipun wanita muda itu sangat lemah, mereka bisa melihat jejak kedalaman yang tak terduga darinya. Tuan leluhur, Tuan. Suyun menangkupkan tinjunya ke arah mereka berdua, dan menata permaisuri dunia bawah, hanya untuk melihat wajah dinginnya, dengan dingin meliriknya, lalu memalingkan muka. Suyun, sebenarnya ada apa, sampai kita berkumpul di sini. Apakah Anda menerima berita? Nenek moyang pedang bertanya. Tuan leluhur, saya memang telah menerima kabar. Suyun menarik nafas dalam-dalam, menoleh ke arah kerumunan, dan berkata, menurut berita, pengadilan abadi memiliki target baru, yaitu selubung pedang tanpa batas. Sekarang, karena kami tidak tahu di mana dia berada, kami tidak punya informasi apapun tentang dia. Sekarang, dia bisa menyerang perkemahan ini kapan saja, jadi saya mengundang kalian semua ke sini untuk mendiskusikan tindakan penanggulangannya. Karena itu, kerumunan menjadi gempar. Suyun tidak berencana mengumumkan fakta bahwa Rilem Master memiliki teknik ramalan, jadi dia tidak mengatakan apapun. Meski semua orang bisa mendengarnya, tidak ada yang berani bertanya. Sarung pedang tidak boleh diambil oleh Presiden. Jika apa yang Anda katakan itu benar, maka kita harus bersiap menghadapi Presiden. Kata leluhur pedang dengan acuh tak acuh. Tetapi, bagaimana Presiden mengetahui lokasi kita? Saat itu, Dewa Elang tiba-tiba bertanya. Menurut berita, dia juga seorang utusan ramalan, dan teknik ramalannya sangat kuat. Suyun berkata dengan serius. Karena dia adalah utusan ramalan, maka, aku khawatir dia akan dapat mendeteksi persiapan apapun yang kita buat, dan dia pasti akan menyiapkan tindakan balasan. Jika itu masalahnya, kamu akan membuang-buang waktumu. Dewa Elang berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Suyun langsung mengerutkan kening. Faktanya, di antara teknik manifestasi segudang dunia, yang paling ditakuti Suyun bukanlah teknik ilahi tertinggi yang menyebabkan ekspresi orang berubah, juga bukan teknik luar biasa yang bisa mengintip ke dalam hati orang. Sebaliknya, itu adalah teknik ramalan. Teknik ilahi tertinggi hanya mengendalikan orangnya, sedangkan teknik luar biasa mengendalikan keadaan pikiran. Pada akhirnya, masih ada ruang untuk perbaikan, tetapi teknik ramalan benar-benar berbeda. Teknik semacam ini mengendalikan segala sesuatu tentang Anda, tidak hanya tubuh dan pikiran Anda, tetapi juga masa lalu dan masa depan Anda. Semuanya ada di tangannya. Di klan elang ilahi, dulunya ada seorang guru ramalan, tetapi karena suatu alasan, guru ramalan ini meninggal, tetapi saya memiliki pemahaman tentang teknik ramalan. Suyun, kamu tahu bahwa presiden akan menyerang, tetapi kamu tidak aku tidak tahu kapan dia akan menyerang, bukankah itu berarti satu hal? Jika dia menyerang, variabelnya terlalu besar, dan dia tidak bisa dilihat dengan teknik ramalan. Sebaliknya, jika kita berinisiatif menyerang dan membunuh presiden, apakah menurut Anda teknik ramalan presiden akan mampu menangkap kita? Karena itu, Qin Qianlong dan yang lainnya bingung, tapi Suyun tiba-tiba tercerahkan, dan sangat menghormati patriark suku elang ilahi. Jelas sekali, dia sudah merasakan bahwa Suyun memiliki guru ramalan di sisinya, dan kedua, dia juga memberikan saran yang bagus kepada Suyun. Saat ini, pertahanannya sudah tidak berguna. Karena Grand Elder Immortal mengetahui lokasi tepatnya, dia dapat memikirkan cara untuk menetralisir semua pertahanannya. Seni ramalannya memungkinkan dia untuk unggul dan metode ini adalah sesuatu yang Realmler tidak akan mampu pertahankan. Karena itu yang terjadi, Suyun hanya bisa mengambil inisiatif untuk menyerang. Benar, tapi jika kita ingin mengambil inisiatif menyerang, kita perlu mengetahui lokasi presiden saat ini. Bagaimana kita bisa mengetahui keberadaannya? Saat itu, leluhur pedang berbicara. Karena itu, ruang rapat menjadi sunyi. Menguasai. Saat itu, sesosok tubuh masuk ke ruang pertemuan, Suyun melihat, itu adalah Faseles. Apa itu? Suyun bertanya. Faseles mengeluarkan selembar kain berpendar dengan beberapa kata tertulis di atasnya, berjalan dan menyerahkannya pada Suyun. Berita dari pengadilan abadi, kata tanpa wajah dengan suara rendah. Mendengar itu, hati Suyun bergetar. Xiao Chuo mengirim berita. 1369. Dia segera mengambil kain berpendar itu dan melihatnya dengan cermat. Tidak banyak kata di dalamnya, tapi itu memberitahu Suyun sebuah informasi penting. Lokasi pengadilan abadi dan pengadilan abadi lainnya. Tuan leluhur bebas dari rasa khawatir. Suyun menghancurkan kain berpendar dan berkata dengan suara rendah, kita sudah mengetahui lokasi pengadilan abadi. Kata-kata dari Raja Lang Ilahi memang masuk akal. Karena itu masalahnya, kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Suyun, kita masih perlu memikirkan masalah ini panjang lebar. Bagaimanapun, kita berurusan dengan pemimpin pengadilan abadi. Dia telah mendominasi dunia abadi selama bertahun-tahun dan memiliki metode yang kuat. Jika kita disergap, konsekuensinya tidak terbayangkan. Nenek moyang pedang sepertinya khawatir dan menasihati. Jangan khawatir, Grandmaster. Saya akan membuat rencana yang sangat mudah. Bagaimanapun, semua orang harus bersiap sesegera mungkin. Dalam waktu setengah tahun, kita akan mengakhiri pengadilan abadi. Pada saat itu, tidak peduli apa hasilnya, kita hanya perlu melakukan yang terbaik. Kita tidak perlu melindungi surga dan segudang dunia. Dia perlahan berdiri, mengamati orang-orang yang hadir, lalu berjalan keluar dari ruang pertemuan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Semua orang saling memandang, tidak tahu apa maksud Suyun, hanya Realm Master yang mengikutinya. Setelah meninggalkan ruang pertemuan, Suyun kembali ke tempat latihan sendirian. Tempat latihan ini jauh lebih mewah daripada tempat latihan yang pernah digunakan Suyun di masa lalu, dan jelas sekali bahwa surga telah menganggap identitas Suyun saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, jadi tempat yang dia gunakan seharusnya tidak ada lagi. Sederhana dan kasar. Namun, ketika dia memasuki lahan budidaya, dia tidak berkultivasi. Sebaliknya, dia duduk bersila dan memejamkan mata sambil berpikir keras, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ketika Realm Master tiba di depan tempat budidaya, dia hendak masuk, tetapi ketika dia melihat sosok di sudut, dia menghentikan langkahnya. Wanhua Realm Master, kapan kamu datang? Hukian Mei juga melihat orang itu, berjalan mendekat dan bertanya. Beberapa waktu yang lalu. Ada apa dengan kakak? Sulit untuk mengatakannya. Realm Master menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, dia sangat ragu-ragu. Atau lebih tepatnya, dia sangat takut saat ini. Takut? Apa yang Anda takutkan? Hukian Mei menyatakan bahwa dia tidak mengerti. Dia selalu berada di perkemahan, meskipun Suyun tidak memintanya melakukan apapun, tapi dia telah melihat semua yang terjadi di perkemahan. Suyun saat ini memiliki jutaan makhluk abadi di tangannya, ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya saat ini sudah jauh melampaui pengadilan abadi, apalagi yang bisa mengancamnya. Yang dia takuti adalah apakah dia harus pergi atau tidak. Realm Lord menghela nafas. Alice Hukian Mei sedikit bergerak. Dia telah mendengar sedikit tentang apa yang terjadi di aula pertemuan dan mengetahui masalah yang dihadapi Suyun. Namun, jika Suyun mengambil inisiatif menyerang, itu akan mempengaruhi nasibnya, dan ketua hakim pasti punya jalan keluar. Hanya dengan begitu Suyun dapat mengambil inisiatif, dan berurusan dengan ketua hakim. Ini adalah pilihan yang bagus, tapi mengapa Suyun khawatir dan takut? Saya tidak mengerti. Dia menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak mengerti, itu berarti kamu tidak cukup memahami Suyun. Kata Realm Master dengan acuh tak acuh. Karena itu, Hukian Mei tidak senang. Namun, dia mendengar Realm Master berkata lagi, operasi ini, tidak hanya terkait dengan keselamatan Suyun sendiri. Faktanya, dia tidak pernah mempertimbangkan keselamatan dirinya sendiri. Yang dia pedulikan sebenarnya adalah dua orang yang berada dalam sarung pedang. Dua orang di dalam sarung pedang. Hukian Mei terkejut, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, Maksudmu Ling King Yu dan King Er? Ya, karena jika operasi ini gagal dan sarung pedangnya diambil, maka nyawa Su King Er dan Ling King Yu pasti dalam bahaya. Tidak hanya itu, Ketua Hakim telah mendapatkan pedang jahat, malah petaka di segudang alam, dan semua orang akan mati di bawah pedang jahat. Konsekuensinya sangat serius, dan Suyun mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi dia takut dan ragu-ragu. Haruskah kita mengambil inisiatif menyerang? Haruskah kita terus mempertahankan tempat ini? Mendengar itu, mata Hukian Mei berkilat kesakitan dan rasa bersalah. Dia menggigit bibir merahnya, dia selalu memikirkan kita, tapi dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Idiot ini. Setelah bertahun-tahun, kenapa dia tidak memikirkan hal itu? Mempelajarinya bukankah dia sangat egois? Kenapa dia tidak egois saat ini? Idiot. Jadi inilah perbedaan antara dia dan orang lain. Kata Rilem Master dengan acuh tak acuh. Wajah Hukian Mei menunjukkan kesedihan, dia memandang Rilem Master dan bertanya, kalau begitu, apakah Anda punya ide? Rilem Master berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, saat ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, karena setiap keputusan yang dia ambil, sebenarnya tidak salah, dan kami tidak mampu memberikannya. Dia pilihan yang tepat. Mendengar itu, Hukian Mei menggigit bibirnya, dan tidak mengatakan apapun lagi. Di suatu tempat di dunia abadi. Di atas awan, dua sosok berdiri dengan tenang. Salah satunya adalah pemimpin sekte terkenal Kiantian, dan yang lainnya mengenakan jubah hitam, memegang pedang panjang di tangannya, tetapi sosoknya sangat indah, itu adalah seorang wanita. Mengapa kamu tidak mengambil sembilan manik surgawi angin ilahi dan memberikannya kepada ras elang ilahi? Kiantian berbalik dan menanyai wanita berpakaian hitam di sampingnya. Pengadilan abadi sedang mengincar sembilan manik surgawi angin ilahi. Jika kita mengambilnya, itu hanya akan menarik musuh kuat dari pengadilan abadi. Karena itu masalahnya, mengapa tidak membiarkan ras elang ilahi bertarung dengan pengadilan abadi? Wanita berbaju hitam itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Tetapi sekarang pengadilan abadi telah dikalahkan oleh pasukan penggarap iblis, para pengintai telah melaporkan bahwa ras elang ilahi juga telah bergabung dengan pasukan penggarap iblis, dan pengadilan abadi saat ini tidak lagi menandingi orang bernama Su Yun itu. Kiantian mengeluh. Wanita itu berbalik dan memandang Kiantian dengan acuh-ta'acuh. Apakah kamu menyalahkanku? Kiantian terkejut, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya tidak bermaksud seperti itu. Itu bagus. Wajah wanita di balik jubah itu menunjukkan senyuman, sembilan manik surgawi angin ilahi akan menjadi katalisator. Tidak peduli apa, seseorang akan membantu kita mengurus pengadilan abadi. Bukankah itu jauh lebih baik daripada kita melakukannya sendiri? Ketika burung kicau dan kerang berkelahi, nelayanlah yang diuntungkan. Bahkan manusia Fana pun memahami prinsip ini. Mengapa Anda tidak memahaminya? Aku tahu apa yang kamu rencanakan, tapi aku tidak yakin tentang penggarap iblis ini. Lagi pula, markas besar pengadilan abadi dihancurkan oleh mereka, jika dia cukup kuat, dan dengan sembilan manik surgawi angin ilahi di tangannya di sisi lain, begitu dia mengalahkan pengadilan abadi, saya khawatir dia akan tumbuh ke tingkat yang lebih kuat dari pengadilan abadi saat itu. Ini tidak seserius yang kamu kira? Mereka hanya beberapa badut. Tidak perlu khawatir, kami hanya ingin menghemat kekuatan dan menggunakannya di tempat yang lebih berguna. Jika kami berusaha sekuat tenaga, bagaimana kami bisa membiarkan pengadilan abadi dan penggarap iblis melompat? Baiklah, Kian Tian, lakukan bagianmu dan jangan terlalu memikirkan hal lain. Wanita berbaju hitam tidak mau membuang kata-kata lagi. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Kian Tian melihat ke arah yang ditinggalkan wanita itu. Ketika dia berada jauh, dia mendengus, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Titik. Perkemahan rahasia memperoleh kedamaian selama beberapa hari, dan setelah Su Yun merenung selama tiga hari di tempat latihannya sendiri, dia meninggalkan perkemahan sendirian. Ketika dia kembali ke perkemahan, sarung pedang di tubuhnya telah menghilang. Melihat ini, Hu Kian Mei mengetahui rencana Su Yun. Seperti yang diharapkan, tidak lama setelah kembali ke perkemahan, dia segera memanggil berbagai orang yang bertanggung jawab dan mulai mendiskusikan strategi penyerangan. Dia memutuskan untuk mengambil inisiatif menyerang. Sebenarnya, ini bukanlah kejutan bagi Hu Kian Mei. Dia tahu bahwa dia bukanlah orang yang suka duduk diam dan menunggu kematian. Selain itu, kali ini ada peluang untuk menghapus pengadilan abadi, jadi mengapa dia tidak mengambil tindakan? Jika dia melewatkan kesempatan ini, mungkin, tidak akan pernah ada kesempatan sebaik ini di masa depan. Dengan sangat cepat, tentara di perkemahan rahasia mulai berkumpul. Su Yun secara khusus memerintahkan orang-orang dari ras elang ilahi untuk berpatroli di sekitar perkemahan, untuk mencegah pengadilan abadi mengirim orang untuk menanyakan situasinya. Su Yun diam-diam mengirim seseorang untuk memberitahu Xiao Chuo, yang telah bertemu dengan pengadilan abadi. Setelah pengadilan abadi dikalahkan terakhir kali, dia segera mengumpulkan orang-orang pengadilan abadi yang tersebar, dan jumlahnya sudah hampir 2 juta. Selain itu, dia secara pribadi telah mengunjungi banyak sekte imortal di sekitarnya, dan menggunakan seni bela diri yang kuat untuk memaksa mereka tunduk. Saat ini, kekuatan pengadilan abadi sudah lebih dari 3 juta. Meskipun mereka semua adalah prajurit sementara, di bawah kepemimpinan pengadilan abadi, mereka masih merupakan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Su Yun mengetahui dari Xiao Chuo apa yang telah dilakukan pengadilan abadi. Pengadilan abadi saat ini sedang mengumpulkan kekuatannya untuk melawan beberapa sekte besar abadi di pihak Su Yun, dan begitu dia berhasil merekrut cukup banyak makhluk abadi, dia pasti akan menggunakan panji pemusnahan para pemberontak dunia abadi untuk pergi ke sini. Oleh karena itu, setelah Su Yun dengan cepat mengumpulkan pasukannya, dia langsung memimpin total 5 juta makhluk abadi keluar dari perkemahan rahasia dan menuju ke timur, menyerang dengan ganas. Pemimpin ras elang ilahi tidak menahan diri sama sekali. Selain Yangzi dan yang lainnya, semua kekuatan bertarung dari ras elang ilahi dikerahkan. Dia juga memahami bahwa jika pengadilan abadi tidak mati, ras elang ilahi tidak akan bersenang-senang. Perlombaan elang ilahi berlangsung sangat cepat. Mereka akan membentuk lingkaran dan mengelilingi tentara. Kali ini, operasi mereka dimaksudkan untuk dirahasiakan. Jika mereka ditemukan oleh pengadilan abadi, situasinya akan menjadi pasif. Jumlah makhluk abadi sangat banyak, dan mereka akan bertemu banyak orang di sepanjang jalan. Namun, dengan kemunculan ras elang ilahi, makhluk abadi yang lewat akan diusir oleh mereka, sehingga lokasi dan pergerakan pasukan tidak akan terungkap. Suyun terbang di depan tentara, melihat ke Cakrawala, pedang bulan ganda di tangannya dipegang erat. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Pemimpin ras elang ilahi memandang Suyun yang memasang ekspresi serius dari jauh, dan terbang mendekat. Tuan Patriark, apakah pengaturan lingkungan sekitar sudah dibuat? Melihat perlombaan elang ilahi terbang di atas, Suyun segera bertanya. Percayalah pada perlombaan elang ilahi kami, pergerakan pasukan Anda tidak akan bocor. Kata pemimpin ras elang ilahi dengan acuh tak acuh. Itu bagus. Apakah kamu punya rencana? Rencana, tidak. Dia menggelengkan kepalanya, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, begitu Anda berdiri, saya harap semua orang tidak menahan diri, dan menggunakan seluruh kekuatan Anda untuk membunuh pengadilan abadi. Sebab, selama dia mati, pengadilan abadi, itu akan hancur total. Mendengar itu, pemimpin ras elang ilahi menganggupkan kepalanya dengan serius. Pengadilan abadi adalah jiwa dari pengadilan abadi, dan hanya ketika dia meninggal pengadilan abadi akan benar-benar binasa. Di daratan awan yang luas, sejumlah besar formasi tersebar. Makhluk abadi seukuran semut bergerak di sekitar formasi ini. Pindahkan barang-barang ini ke sana. Kumpulkan pil baru bersama Tuan Zhang. Biarkan Tuan Zhang membuat catatan dan menyerahkannya kepada Hakim Ketua. Xiao Chuo membuat rekaman sambil berbicara dengan makhluk abadi yang berjalan di sekitarnya. Adegan itu sangat sibuk. Seorang abadi berjalan mendekat. Orang ini adalah Xuan Hong, yang ingin mengejar Xiao Chuo. Melihat Xiao Chuo begitu sibuk, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, «Cuo R., istirahatlah. Hakim Ketua tidak mengatakan kamu harus menyelesaikan semua ini hari ini. Kenapa melelahkan dirimu sendiri?» Ketika Xiao Chuo mendengar ini, dia segera selesai menulis daftar di tangannya dan menyerahkannya kepada makhluk abadi di sebelahnya. Kemudian, dia berjalan menuju formasi Dharma di sebelahnya. Dia memasuki formasi Dharma, duduk bersilah, dan mulai bermeditasi. Ini bukan pertama kalinya Xuan Hong diabaikan oleh Xiao Chuo. Dia tertawa dan tidak keberatan. Lalu, dia tanpa malu-malu pergi. «Cuo R., menurutmu apakah Hakim Ketua benar-benar akan membangun markas baru di sini? Lihatlah betapa sibuknya semua orang. Apakah kita benar-benar akan menetap di sini? Tempat ini bukan tempat yang bagus. Lokasinya sangat terpencil dan tidak banyak sumber daya di dekatnya. Tidak baik, tempat ini tidak bagus. Xuan Hong menggelengkan kepalanya. Xiao Chuo membuka matanya dan meliriknya. Dia berkata, Hakim Ketua tidak berencana untuk menetap di sini. Jangan khawatir. Saat ini, Hakim Ketua sangat memikirkan bagaimana meningkatkan kekuatan pengadilan abadi untuk menangani iblis dan orang-orang dari seribu melampaui surga. Dia mungkin tidak akan mempertimbangkan hal lain untuk saat ini. Meningkatkan kekuatan. Bagaimana? Xuan Hong melihat sekeliling. Dia benar-benar tidak bisa melihat apa yang bisa dinantikan di tempat di mana bahkan burung pun tidak akan buang air besar. Xiao Chuo dengan santai menunjuk ke arah orang-orang abadi yang sibuk di dekatnya. Dia berkata, Hakim Ketua menggunakan kekuatan militernya untuk meningkatkan sekte-sekte di dunia abadi. Buatlah mereka tunduk dan bekerja untuk Hakim Ketua. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa jumlah orang di pengadilan abadi telah meningkat akhir-akhir ini? Dan sumber dayanya meningkat secara eksponensial. Tidak ada alasan lain bagi kami untuk tetap di sini. Itu karena Hakim Ketua akan membuat sekte di sekitarnya tunduk pada pengadilan abadi. Apakah kamu mengerti? Xuan Hong tercengang. Dia melihat ke arah yang ditunjuk Xiao Chuo. Banyak wajah asing terpantul di matanya. Dia bergumam. Kirim. Bagaimana cara mengirimkannya? Apa? Apa maksudnya ini? Rou kecil. Bisakah Anda menjelaskannya lebih jelas? Dia sangat bodoh sehingga tidak ada obat yang bisa menyelamatkannya. Xiao Chuo menggelengkan kepalanya tapi tidak menjawab Xuan Hong. Ini, ini, saudara Xuan Hong. Pada saat ini, suara yang sedikit gemetar tiba-tiba terdengar dari samping. Seluruh tubuh Xuan Hong bergetar, dan dia buru-buru mengalihkan pandangannya. Dia melihat beberapa makhluk abadi yang tidak dikenal lewat, tetapi salah satu dari mereka, seorang pria berjanggut, menghentikan langkahnya dan menatap Xuan Hong dengan penuh semangat. Kakak Hu, ketika Xuan Hong melihat yang mulia, dia menjadi lebih bersemangat. Dia mengambil tiga langkah ke depan, dan keduanya berpelukan. Aku tidak menduganya, aku tidak menduganya. Aku, Hu Hanshan, sebenarnya bisa bertemu saudara angkatku lagi. Ini bisa dianggap sebagai bagian dari belas kasihan Tuhan kepadaku. Pria berjanggut itu menghela nafas dengan emosi. Kepala Xuan Hong dipenuhi kebingungan. Dia memandang pria kekar berjanggut itu dan melihat bahwa dia telah berganti pakaian ke istana abadi. Ada beberapa luka di tubuhnya, dan auranya tidak sekuat sebelumnya. Kakak, kamu, kenapa kamu ada di sini? Dan, ada apa denganmu? Kamu tidak tahu. Pria kekar berjanggut itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Selama jangka waktu ini, saya dikirim oleh petinggi untuk menyelidiki pembangunan istana lama. Saya baru saja kembali, jadi saya tidak tahu banyak tentang masalah ini di sini. Mendesah. Saudaraku, sepertinya kamu tidak tahu apa-apa tentang perubahan yang menggemparkan di luar. Lupakan, lupakan saja, lebih baik kamu tidak tahu. Jangan tanya, aku masih ada urusan, jadi aku berangkat dulu. Pria kekar berjanggut itu sepertinya tidak mau memberi tahu Xuan Hong. Tapi Xuan Hong tidak setuju, dan menghentikan pria kekar berjanggut itu. Kakak, apa yang terjadi? Katakan padaku, jika kamu mengalami kesulitan, Xuan Hong dapat membantu. Kamu tidak bisa membantuku dalam masalah ini. Lupakan saja. Kakak takut menyakitiku. Ceritanya panjang. Jika kakak tidak memberitahuku, Xuan Hong tidak akan membiarkan kakak pergi. Kamu, huh, baiklah, aku akan memberitahumu, tapi dengarkan baik-baik. Lagipula kamu pasti akan mengetahuinya di masa depan. Pria kekar itu berkata tanpa daya, dan menceritakan kepada Xuan Hong semua yang telah terjadi. Ternyata, pria kekar itu awalnya adalah murid dari sekte abadi Gunung Lofti, tetapi tujuh hari yang lalu, Hakim Abadi Agung secara pribadi memimpin para elit pengadilan abadi untuk meminta sekte abadi Gunung Lofti untuk bergabung dengan pengadilan abadi di bawah dali bahwa pengadilan abadi berada dalam bahaya. Jika itu murni untuk membantu pengadilan abadi, sekte abadi Gunung Tinggi akan setuju. Namun permintaan tidak masuk akal dari Hakim Agung Abadi sungguh tak tertahankan. Itu jelas merupakan upaya terselubung untuk melahap sekte abadi Gunung Tinggi, jadi bagaimana orang-orang dari sekte abadi Gunung Tinggi bisa tunduk. Tapi pemimpin pengadilan abadi sangat kuat, dan menggunakan kekuatan untuk menekan sekte abadi Gunung Tinggi. Pemimpin sekte terbunuh, dan orang-orang yang tersisa tidak punya pilihan selain mengabdi pada Hakim Agung Abadi untuk bertahan hidup. Ketika Suan Hong mendengar kata-kata pria kekar itu, dia tercengang. Kegembiraan dan kebingungan sebelumnya telah lenyap, dan dia berdiri di sana dengan hampa seperti patung, tidak bisa sadar kembali untuk waktu yang lama. Berita ini seperti bel besar yang meledak di telinganya, dan suaranya bertahan lama. Hei, hei, yang di sana, kenapa kamu masih bermalas-malasan? Cepatlah berangkat kerja. Saat ini, raungan marah datang dari jauh. Seorang abadi yang memegang cambuk melesat dari jauh, dan menyerang pria kekar itu. Pria kekar itu diam-diam menahan cambuknya, tetapi tidak berani mengatakan apapun meskipun dia marah. Suan Hong, sebaliknya, akhirnya sadar kembali. Tidak dapat menahan amarahnya, dia menendang makhluk abadi itu, menyebabkan dia berguling-guling di tanah beberapa kali. Anjing, beraninya kamu memukul kakakku. Kamu mau mati. Suan Hong mengamuk. Yang abadi akhirnya sadar kembali, dan buru-buru merangkak dari tanah sambil menahan rasa sakit. Ketika dia mendengar Suan Hong memanggil pria kekar itu sebagai kakak, dia mengerti bahwa Suan Hong dan pria kekar itu saling kenal. Dia buru-buru membungkuk dan meminta maaf sebesar-besarnya. Saya minta maaf, saya minta maaf, Tuan Suan Hong. Yang rendahan ini, yang rendahan ini tidak mengetahui hubungan antara Tuan ini dan Anda. Yang rendahan ini memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Maafkan saya, saya minta maaf. Suan Hong sedang tidak ingin bertengkar dengannya. Dia berteriak beberapa kali, dan pria itu lari. Saudaraku, kamu mungkin bisa mengendalikan mereka untuk sementara waktu, tapi kamu tidak bisa mengendalikan mereka selamanya. Makhluk abadi yang dipaksa tunduk pada pengadilan abadi ini memiliki status terendah di sini. Mereka akan bergegas ke garis depan setiap kali ada aperang, dan mereka akan dikirim ke garis depan setiap kali ada masalah. Kamu mungkin bisa mengendalikanku dan menyelamatkanku, tapi bisakah kamu menyelamatkan seluruh sekte abadi Gunung Tinggi? Pria kekar itu berkata tanpa daya, lalu pergi. Kakak laki-laki, kakak laki-laki. Suan Hong berteriak beberapa kali, tetapi pria kekar itu menutup telinga dan pergi. Suan Hong berdiri di tempatnya, sedih. Xiaoling melihat semua ini. Meskipun dia tidak menyukai Suan Hong, dia jelas tidak membencinya. Bagaimanapun, Suan Hong dapat dianggap sebagai orang yang bisa menjaga kebersihan dirinya di pengadilan abadi, dan tidak akan berkubang dalam lumpur bersama orang-orang di sekitarnya. Sekarang kamu tahu bagaimana pengadilan abadi meningkatkan kekuatan mereka, kan? Xiaoling berkata datar. Dengan kekuatan seperti ini, Suan Hong mengepalkan tangannya. Sejak zaman kuno, cara paling langsung dan efektif untuk membuat orang tunduk kepada Anda adalah dengan mengandalkan kekuatan. Tetapi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sian Hong berdiri dan berjalan ke kejauhan. Tapi saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti. Kamu harus tahu bahwa pengadilan abadi yang kamu tahu bukanlah pengadilan abadi yang sebenarnya. Pengadilan abadi yang sebenarnya jauh lebih menakutkan daripada yang dapat kamu bayangkan. Karena itu, dia sudah berjalan jauh. Suan Hong kaget, tidak bisa pergi untuk waktu yang lama. Titik. Di atas langit yang luas. Suyun memegang pedangnya, memimpin jutaan tentara, dia terus maju. Kecepatan tentara tidak lambat. Dengan bantuan ras elang ilahi, sejumlah besar mantra yang meningkatkan kecepatannya tidak berhenti. Jika pemimpin ras elang ilahi mengepakkan sayapnya di belakang pasukan, kecepatan pasukan akan menjadi lebih cepat. Tentu saja, jika itu terjadi, formasinya akan kacau, dan Suyun tidak akan membiarkannya melakukan itu. Menguasai. Saat itu, siang yang dengan cepat terbang dan menangkupkan tinjunya ke arah Suyun, para pengintai telah melaporkan bahwa kita sedang mendekati wilayah roh iblis. Mendengar itu, Suyun mengerutkan kening, dan berkata, di antara cakar pengadilan abadi, roh iblis ini adalah yang paling merepotkan. Selama periode waktu ini, mereka telah menyerang banyak sekte abadi untuk pengadilan abadi, jika kita tidak membunuh mereka, itu akan menjadi masalah besar bagi kita. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Undang pemimpin ras elang ilahi untuk ngobrol. Iya. Sesaat kemudian, pemimpin ras elang ilahi dengan cepat terbang mendekat. Suyun, ada apa? Sang Patriark bertanya. Kita akan mencapai wilayah alam iblis sejati. Saya ingin menyingkirkan mereka semua. Suyun berkata dengan niat membunuh. Jika kamu bergerak ke alam iblis sejati, aku khawatir pengadilan abadi akan segera menerima beritanya. Dengan cara ini, saya khawatir kita tidak akan memiliki inisiatif untuk berurusan dengan pengadilan abadi. Sang Patriark mengerutkan kening. Aku tahu, tapi jika kita tidak menyingkirkan orang-orang dari dunia iblis sejati, kita masih akan mendapat masalah. Terlebih lagi, tempat mereka ditempatkan kurang dari setengah hari perjalanan dari pengadilan abadi. Sekali kita mulai bertarung dengan orang-orang di pengadilan abadi, mereka pasti akan membantu kita. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Tuan Patriark, Anda memimpin orang-orang dari ras elang ilahi dan mengepung mereka dari luar. Saya tidak meminta Anda untuk berpartisipasi dalam pertempuran, tapi saya harap Anda dapat menghentikan semua orang yang dikirim oleh alam iblis sejati untuk mengirim pesan, dan menjaga orang-orang dari pengadilan abadi menerima laporan pertempuran dari sini. Jangan khawatir tentang itu. Tidak ada seorang pun di dunia abadi yang bisa menandingi ras elang ilahi milikku dalam hal kecepatan. Iya. Suyun mengangguk, lalu berkata kepada siang yang, tentara akan dibagi menjadi dua kelompok, menyerang dari kiri dan kanan, satu dipimpin oleh leluhur pedang, yang lain dipimpin oleh saya, kami akan menyerang dalam waktu setengah dupa, kami harus mengalahkan orang-orang dari alam iblis sejati hari ini. Iya pak. Siang yang menangkupkan tinjunya dan segera berlari ke bawah. Suyun memiliki jutaan orang dunia bawa iblis abadi di sisinya, dengan bantuan leluhur pedang, permaisuri neter, iblis suci api, dan banyak ahli lainnya, sulit untuk dilawan oleh alam iblis sejati seperti naik ke surga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.